Ke Jawa Barat, pemirsa seorang sarjana ditangkap saat res narkoba Polres Cimahi lantaran meracik kopi ganja siap edar. Rencaranya pelaku akan mengedarkan kopi ganja ke Thailand. P, pria bergelar sarjana ini ditangkap saat res narkoba Polres Cimahi di rumahnya di kecamatan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Polisi menemukan 202,67 gram kopi ganja yang disimpan dalam kemasan saset beserta alat racik dan bahan baku ganja dan kopi. Kopi ganja buatan IP ditemukan di kota Cimahi. Kopi racikannya itu rencananya akan dijual ke Thailand. Belum sempat dijual, polisi sudah menangkap pelaku. Eksperimen IP meracik kopi ganja ia dapatkan dari pengalamannya bekerja sebagai peracik kopi di Thailand. Belum sempat diedarkan, kita sudah menemukan dan melakukan penangkapan. Nah ini untungnya belum diedarkan. Namun demikian, kami tetap akan melakukan pendalaman. Ini kan baru keterangan awal, bisa saja, sudah pernah. Bisa saja, oleh karena itu penyidik atau kami akan terus melakukan pendalaman terkait kopi ganja ini. Karena ini memang baru pertama juga yang kita temukan di wilayah hukum kita. Pelaku dijarat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Para pelaku usaha kopi diimbau untuk berhati-hati dan mengecek jika ada kandungan yang dilarang atau berbahaya agar tidak membahayakan konsumen. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan. Jawa Barat, Yuus, Ainyus melaporkan.